Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas teman-teman terkait apa yang disampaikan dalam sebuah diskusi di TV One di dua sisi yang mengambil tema ketika influencer dikuir uang 90 miliar rupiah disana ada Rawi Gerung, ada Limotar Ngapalin, ada Profesor Henry Subiakto nah di acara tersebut membahas, mengupas terkait apa manfaat dari influencer, kemudian mengapa begitu banyak dana yang dikelontorkan pemerintah untuk membayar influencer, seberapa pentingkah influencer bagi pemerintah, padahal disana sudah ada Humas, sudah ada KSP, sudah ada Fajur Rahman, sudah ada Alimotar Ngapalin, yang semua bisa menjadi jurubicara pemerintah yang menyampaikan program-program dari pemerintah kenapa harus ada influencer kalau ada influencer maka fungsi Humas itu seperti apa ini yang dipertanyakan oleh Rocky Gerung di acara dua sisi kemarin mendengar pertanyaan argumentasi dari Rocky Gerung ini Profesor Henry Subiakto ini menyampaikan mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu adalah sebuah imajinasi yang sudah ketinggalan jaman dan di kampusnya ini sudah ditinggalkan itu yang disampaikan oleh Profesor Henry Subiakto bahkan teman-teman Profesor Henry Subiakto ini mengatakan bahwa saya adalah seorang guru besar Universitas Erlangga saya seorang profesor kalau Anda belum tentu wow ini luar biasa teman-teman membanggakan dirinya sendiri bahwa dirinya adalah seorang guru besar dirinya adalah seorang profesor yang punya kapasitas tentunya dan kalau Rocky Gerung ini belum tentu artinya belum tentu profesor memang harus diakui teman-teman bahwa seorang Rocky Gerung itu adalah S1 tetapi kalau saya melihat apa yang disampaikan Rocky Gerung ini melebih seorang profesor melebih seorang guru besar yang ide gagasannya ini banyak menjadi referensi orang-orang di akademis ini adalah seorang Rocky Gerung jadi kapasitasnya S1 tetapi pemahaman pemikiran cara pandang ini melebih seorang profesor seorang guru besar itu menurut pendapat saya jadi kalau membahas influencer ini menarik dan menurut Rocky Gerung teman-teman adanya influencer ini dia mengibaratkan seperti mobil dan punya satu banserop nah bagaimana jadinya kalau mobil itu bannya semua banserop dimana ban utamanya ini yang dikritisi oleh Rocky Gerung terkait peran influencer karena influencer menurut Rocky Gerung adalah sebagai banserop yang jika ban utamanya ini pecah bocor maka diganti dengan banserop nah bagaimana jadinya kalau semua ban itu banserop dimana fungsi dari ban utama itu artinya dimana fungsi pemerintah dimana fungsi humas kalau perannya ini diambil alih oleh influencer influencer yang dimaksud adalah menyampaikan program program dari pemerintah yang diluncurkan ini kemudian dipublikasikan oleh influencer padahal disana sudah ada humas sudah ada KSP sudah ada jurubicara pemerintah dan setiap departemen tentu punya jurubicara nah tidak hanya sampai disitu teman-teman ternyata perdebatan antara Rocky Gerung dan Profesor Henry Subiakto ini sampai di media sosial bahkan Profesor Henry ini mengatakan bahwa sebenarnya Rocky Gerung itu ada dua manfaat yang pertama adalah manfaat karena bisa mempersatukan kelompok Islam intoleran yang kedua bisa menambah followernya ini saya pikir pernyataan yang saya pikir tidak mencerminkan seorang Profesor seorang guru besar yang mengatakan bahwa manfaat Rocky Gerung itu adalah pemersatu kelompok intoleran ini tuduhan yang saya pikir serius tetapi PR Rocky Gerung tidak akan melaporkan itu karena menurut Rocky dia tidak sepakat dengan undang-undang ITE kalau arahnya ke sana kita lihat saja teman-teman pernyataan yang disampaikan oleh Henry Subiakto ini saya ambil dari Jambi Express Online teman-teman Profesor Henry Subiakto sebut Rocky Gerung pemersatu Islam intoleran agamanya tidak jelas ini pernyataan yang saya pikir tidak mencerminkan seorang guru besar tidak mencerminkan seorang profesor tetapi lebih identik dengan influencer atau buzzer buzzer itu kan orang yang aktif di media sosial tetapi suka nyerang-nyerang begitu jadi tidak mencerminkan beliau seorang guru besar kalau menurut saya kita lihat beritanya teman-teman setelah terlibat perdebatan panas di stasiun TV1 staf ahli menteri komunikasi dan informatika menkominfo bidang hukum Profesor Henry Subiakto kembali menyindir Rocky Gerung di media sosial kita lihat teman-teman sindirannya seperti ini teman-teman ini di Twitter diakui atau tidak Rocky Gerung itu minimal punya dua manfaat satu dia berhasil membuat kelompok Islam yang dinilai intoleran ternyata bisa nerima orang yang agamanya gak jelas hanya karena sama-sama mengecam pemerintah kedua dia bisa membuat medsos saya tambah followernya Alhamdulillah kata Henry di akun Twitternya at Henry Subiakto Sabtu 29 Agustus 2020 menurut Henry Rocky Gerung bebas bicara apa saja di media hal itu membuktikan bahwa Indonesia dan pengimpin negeri ini menghormati demokrasi jadi saya gak suka Rocky Gerung tolong jangan anggap tidak ada gunanya dia ada sampai saya saja melayani dialog tweet Henry Subiakto seraya menumbuhkan emoji tertawa berguling di lantai itu teman-teman pernyataan dari Henry Subiakto yang mengaku dirinya adalah seorang profesor seorang guru besar Universitas Erlangga jadi mengatakan dirinya ini adalah seorang profesor seorang guru besar yang saya melihat dia bangga tetapi menurut saya teman-teman apalah artinya seorang yang punya gelar profesor dokter S1 S2 S3 tetapi dalam ucapan dalam pemikirannya ini tidak mencerminkan seorang profesor dokter guru besar seperti yang disampaikan oleh Henry Subiakto dan ini teman-teman juga dikritik oleh Pak Din Samsurin yang merasa malu melihat guru besar kalah debat lalu menyerang pribadi pribadi yang dimaksud adalah pribadinya Rocky Gerung misalkan tadi saya seorang profesor saya seorang guru besar UNER Anda belum tentu seorang profesor ini kan menyerang pribadi padahal ukuran profesor ukuran guru besar ini adalah ukuran kapasitas dia berpikir kapasitas dia berucap menyampaikan ide gagasan ini harus besar gagasan besar dan tentunya arif dan bijaksana kalau seperti yang disampaikan oleh Henry Subiakto ini saya tidak melihat ini sebuah gagasan besar ini sebuah pemikiran besar tetapi mempersempit menyerang seseorang tidak hanya di media televisi tetapi di media sosial di twitter ini menyerang lagi terhadap Rocky Gerung luar biasa Henry Subiakto kita lihat teman-teman beritanya di media online nah teman-teman ini sambil dari radar tegal.com bikin malu Din Samsurin profesor kalah debat dengan Rocky Gerung lalu serang pribadi ini teman-teman kalau kita lihat Rocky Gerung VS Henry Subiakto yang mengatakan dirinya seorang guru besar seorang profesor kalau Rocky Gerung belum tentu wah ini luar biasa ini ini sudah masuk ranah pribadi serang menyerang pribadi gaya debat staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Profesor Henry Subiakto ternyata membuat malu mantan ketua umum PP Muhammadiyah Profesor Dr. Giyai Haji Muhammad Shiro Sudin Samsurin MA atau Pak Din Samsurin ujaran yang bersangkutan kepada Rocky Gerung tidak mencerminkan sikap seorang guru besar tambah guru besar Universitas Islam Negeri Win Sarif Vidayatullah Jakarta jadi itu teman-teman yang disampaikan Pak Din apa yang disampaikan oleh Henry Subiakto yang mengatakan dirinya sebagai profesor mengatakan dirinya sebagai guru besar tetapi pernyataan yang disampaikan kemarin di acara TV itu tidak mencerminkan seorang guru besar padahal Profesor Dean Samsurin ini adalah seorang profesor seorang guru besar yang dalam kesehariannya dan dalam berbagai media tidak pernah beliau mengatakan saya sebagai guru besar saya sebagai profesor saya tidak melihat itu Profesor Din Samsudin ini seorang guru besar seorang profesor tetapi tidak mengatakan dirinya seorang profesor seorang guru besar biarlah masyarakat yang menilai keprofesoran keguru besaran seseorang itu karena yang dilihat sebenarnya bukan titel bukan jabatan tetapi yang dilihat adalah ucapan gagasan pemikiran ini yang dilihat oleh masyarakat besar atau tidak gagasannya itu sesuai tidak dengan titel sebagai seorang profesor seorang guru besar itulah yang dinilai oleh masyarakat sebelumnya Profesor Henry terlipat perdebatan panas dengan Rocky Gerung saat tampil di program acara dua sisi TV One dengan tema ketika influencer dikuyur uang 90 miliar dalam debat itu Henry menyerang pribadi Rocky Gerung dan menyatakan dirinya sebagai guru besar Universitas Erlangga jadi ini sudah menyangkut-nyangkutkan dengan Universitas Erlangga apakah debat yang kemarin diselenggarakan di TV One itu membuat bangga pihak Universitas Erlangga atau malah sebaliknya jadi gagasan siapa yang paling cemerlang yang paling bagus Rocky Gerung yang titelnya S1 atau Profesor Henry Subiakto yang punya gelar profesor dan guru besar lebih baik mana antara Rocky atau Henry Subiakto ini tentu netizen atau masyarakat yang bisa menjawabnya saya mengikuti debat tersebut dan merasa malu ada seorang guru besar Henry Subiakto yang kalah berdebat yang kalah berdebat tentang suktansi kemudian menyerang lawan debatnya Rocky Gerung secara pribadi jadi kalau berdebat ini harusnya suktansi yang dikembangkan yang diulas yang dikejar bukan malah menyerang pribadi jadi inilah banyak kita lihat di beberapa media ketika seseorang kalah debat itu menyerang pribadi dan saya melihatnya itu adalah karena dia merasa menutupi kekalannya dengan menyerang pribadinya ini kita banyak lihat dan ini terjadi pada Profesor Dr. Henry Subiakto yang kalah debat tetapi kita itu menyerang pribadi Rocky Gerung dan ini membuat malu Pak Din Samsudin karena beliau seorang guru besar juga seorang profesor itulah yang membuat Pak Din Samsudin malu karena melihat seorang guru besar kalah debat tetapi setelah itu menyerang pribadi dan ini saya pikir tidak etis tidak mencerminkan seorang guru besar yang punya wawasan gagasan yang besar tentunya karena beliau seorang profesor jabatan tertinggi dalam subah akademik guru besar kan jabatan tertinggi di subah akademik di atas guru besar kan tidak ada guru besar ya guru besar jelas Rocky Gerung walaupun hanya lulusan S1 tapi memiliki kapasitas keilmuan dan filsafat melebih S3 dan profesor argumen-argumennya sangat dalam dan mencerahkan sayang mitra debat tidak mampu melayani akhirnya mengalihkan perhatian ke persoalan non-subtantif katanya jadi itu teman-teman walaupun Rocky itu S1 tetapi cara berpikirnya ini sudah melebih dari profesor dari seorang guru besar maka pantas sebenarnya kalau Rocky itu disejajarkan dengan guru besar ataupun profesor karena ternyata dalam debat ini Rocky Gerung lebih unggul dari lawan bicaranya ketika seseorang yang kalah dalam debat secara emosional tidak bisa mengontrol maka kemudian akan menyerang lawannya tentang hal-hal pribadi inilah masalah kita sekarang berdebat tapi tidak menanggapi isi tapi mengalihkan kepada hal pribadi kalah berdebat akhirnya menyerang pribadi lawan debat tanpa argumen bermutu tandas din sam sudin jadi teman-teman ini menurut saya adalah menunjukkan kepada masyarakat Indonesia seberapa sih kualitas seorang guru besar seorang profesor yang berdebat di media yang berdebat di acara televisi ini kita bisa melihat kualitasnya jadi seorang regrung S1 ini bisa mengalahkan seorang yang profesor seorang yang punya kapasitas sebagai guru besar jadi itu teman-teman kualitas debat kemarin yang diselenggarakan oleh TV1 di acara dua sisi ketika influencer diguyur uang 90 miliar rupiah bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat mencerahkan kepada sebagian yang lain dan terakhir teman-teman jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati